Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dina Sosial, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P2KB telah mulai menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di masa pemberlakuan kebatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 Kota Pekalongan. PLT Dinsos P2KB Kota Pekalongan Budianto saat ditemui di ruang kerjanya Senin 26 Juli mengungkapkan bahwa total jumlah bantuan sosial yang disalurkan selama PPKM level 4 di Kota Pekalongan sebanyak 9.920 paket. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan dari Kementerian Sosial berupa beras 5 kg sebanyak 3.000 paket. Bantuan dari Presiden melalui Kodim 0710 Pekalongan berupa 12,5 ton beras untuk 2.500 paket yang masing-masingnya adalah 5 kg. Menurutnya sebanyak 9.920 paket bantuan beras itu akan dibagikan kepada masyarakat miskin dan terdampak PPKM level 4 di Kota Pekalongan. Rinciannya jumlah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang belum mendapatkan bantuan apapun ataupun non-PKH dan non-BPNT sebanyak 4.682 KPM. Kemudian pedagang Kaki 5 atau PKL sebanyak 1.190 KPM yang penyalurannya dikoordinasi oleh Dindakop UKM. Untuk sopir angkot, sopir bus AKAP, AKDP, juru parkir, dan tukang parkir sebanyak 810 KPM. Sementara sisanya sebanyak 3.238 KPM akan dibagikan kepada DTKS yang didrop dari pusat yang sudah tidak mendapatkan PKH maupun BPNT. Jumlah bantuan saja. Jumlah bantuan dulu, yang pertama bantuan dari Kemensos. Yang belakang, Kemensos yaitu Kementerian Sosial Burisma berapa berupa beras A5 kilo. Itu berarti ada 3.000 paket. Berasnya sudah ada di Dinsos sudah datang kali pagi. Terus habis itu, bantuan dari Presiden melalui Kodim, yaitu 12,5 ton. Berarti kalau A5 kilo, berarti ada 2.500 paket. Terus yang nomor 6, estimasi bantuan, bukan estimasi lagi, dibantuan Presiden melalui Polres, ya, Polres ini melalui Polda, ya. Berupa beras 10 ton, A5 kilo, berarti ada 2.000 paket. Nah, ini masing-masing dari pusat semua, dari Presiden dan dari Kemensos. Nah, terus yang dari Kodim juga dapat bantuan dari Buddha Suci, ya. Itu 5 ton, tapi A10 sudah paketan. Jadi ada 250 paket. Nah, rencana dari Dinsos, ini A5 kilo, ada 2.170 paket. Nah, itu rencana yang itu. Nah, terus bantuan dari ASN berupa uang 50 juta. Kira-kira sementara itu, ya, 50 juta. Nah, jadi jumlah bantuan yang ada di Kota Pekalongan selama BPKM itu ada 9.920. Selain itu, Kodim 0710 Pekalongan juga mendapatkan amanat bantuan beras 5 ton dari Yayasan Buddha Suci yang disalurkan berupa 250 paket beras, masing-masing 10 kilogram beras, yang juga disalurkan bersama bantuan dari pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinsos P2KB, berupa 5 kilogram beras sebanyak 2.170 paket, dan juga bantuan Presiden melalui Polres Pekalongan Kota sebanyak 10 ton beras, masing-masing 5 kilogram sebanyak 2.000 paket, serta program bantuan ASN peduli sebesar 50 juta rupiah berupa uang tunai. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!